bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan kami channel bertani dan beternak tv bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani baik teman-teman hari ini adalah penanaman daripada jagung kami yang untuk lahan yang di sebelah sini untuk sekitar 1 hektare ini nanam pioner 27 gajah kalau yang kemarin visi 18 ya visi 18 yang hari ini yang di lahan sekitar 1 hektare ini itu pioner 27 gajah pioner 27 gajah perlu diingat teman-teman untuk pioner 27 gajah ini ada pioner 27 gajah yang lumigen ada pioner 7 gajah yang ekstra yang bagus yang mana semua bagus cuman untuk yang punya ketahanan bulai dan produktivitas tinggi untuk yang sudah diteliti oleh tim daripada pioner itu yang ada tulisan lumigen di atas ini lumigen kenapa yang lumigen seperti ini karena penelitiannya sudah lama sudah lama terus kemudian ini merupakan satu teknologi anti bulai dia kuat menahan bulai terus kemudian punya produktivitas yang cukup tinggi juga sama dengan yang lain terus kemudian kalau dia tidak ada lumigen itu biasanya di sini barcode itu namanya pioner 27 ekstra yang lebih tahan bulai yang ini yang lumigen makanya untuk teman-teman semua kalau membeli benih itu harus paham betul paham betul isi daripada kemasan ini isi dari kemasan supaya kita tidak tertipu tidak tertipu terus kemudian selain daripada selain daripada kita paham akan kode-kode yang ada dalam kemasan ini kita juga harus tahu harus tahu expirednya kapan kalau di sini tertulis expirednya adalah 9 Juni 2023 jadi masih lama ketika ini kita tanam insyaallah aman insyaallah aman dan kalau kita tidak paham ini biasanya orang-orang yang curang yang apa toko-toko atau tengkulak-tengkulak yang curang biasanya ini ditutup dengan dengan sticker sticker yang sticker juga dia membuat expired yang lebih lama ini yang expired seperti ini yang pas yang pas itu yang bukan tempelan dia yang langsung ke plastiknya perlu diketahui teman-teman untuk untuk kohe-nya kami di sini cuma menggunakan kohe sapi dan tandanan kosong sawit tandanan kosong sawit terus kemudian busukan pohon sawit ini masih banyak karena ini sekitar 3 tahun yang lalu ini baru kami tebang untuk komposnya kami berikan sekitar 10 rit 10 rit kompos ayam kompos ayam dan tandanan kosong sawit tandanan kosong sawitnya sekitar 3 rit yang 7 rit mobil kecil itu kohe sapi baik cukup sekian review video kita hari ini kita lanjutkan di episode yang akan datang tetap bersama kami tetap ikuti channel kami channel bertani dan bertanak tv bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani akhir kalam bila hitafiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman untuk jarak tanam untuk jarak tanam kami lebih rapat lebih rapat disini daripada biasanya biasanya kami hanya menggunakan jarak sekitar satu jengkal atau satu kilan per lubangnya antara jarak lubang dengan lubangnya hari ini kurang dari satu kilan kurang dari satu kilan tapi untuk yang di di wilayah sini di daerah di tempat yang satu ini kami menggunakan jarak tanam 70 teman-teman ini pelantiran menggunakan apa namanya ledger artinya ini rata betul-betul 70 70 untuk bukanya 70 bukanya itu cukup lebar terus kemudian untuk jarak jarak kedepannya sekitar 18 18 kami rapati kami rapati ini habis untuk satu hektare ini lebih dari 15 kilo lebih dari 15 kilo nah ini di sampingnya sudah kami telah cari ya teman-teman sudah kami telah cari bonggol supaya nanti kita punya bibit ya rencana untuk yang di sebelah sini ini langsung kami blek bonggol ya teman-teman kami blek bonggol begitu nanti di usia 15 sampai 25 hari pasca penyeprian apa gulma ya selektif ya gulma selektif untuk jagung ya terus kemudian pasca kami popok terus kami nanti susuli bonggol ya nah itu bibitnya ya sudah banyak ya hanya di pinggir saja yang masih telacaran ya hanya pinggir yang lain yang lain nanti nanti ketika jagung sudah tumbuh ya jagung sudah tumbuh terus kemudian pasca penyeprian dan pemupukan baik cukup sekian selamat siang nah ini bibit pioner 27 ya teman-teman ciri khasnya dia warnanya hitam ya terus kemudian untuk bijinya relatif lebih kecil-kecil ya lebih kecil-kecil daripada bibit misalkan bici 18 bici 99 itu relatif lebih besar ini hampir sama dengan NK Sumu ya teman-teman kecil-kecil dia bibitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati